Pertama kali digagas tahun 1972 oleh AD Piraus, pasar seni ITB yang dilangsungkan 4 tahun sekali ini terus memikat masyarakat, termasuk Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Karena saat membuka acara tersebut bersama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Rektor ITB Ahmalauka, serta Sang Kelopor Pasar Seni AD Piraus, Heria mengungkapkan bahwa selain kemenangan Persib kemarin, pasar seni ITB menjadi indikator kebahagiaan warga Jawa Barat. Karena menurut Heria seni dan budaya menjadi penyeimbang kehidupan. Salah satu indikator kebahagiaan di Indonesia itu diwakili oleh Jawa Barat. Jawa Barat, Kota Bandung dan sekitarnya khususnya naik indeks kebahagiaannya gara-gara Persib menang. Insya Allah selain Persib menang membangun kebahagiaan orang Jawa Barat, sumringah tersenyum, kelihatannya satu hal lagi. Pasar seni ITB pun menjadi indikator kebahagiaan orang Jawa Barat, insya Allah. Sedangkan menurut Ketua Panitia Pasar Seni, Gary Apririan, acara ini bisa menjadi ajang untuk membuka wawasan masyarakat. Selain itu juga sebagai ajang sharing gagasan sehingga bisa membuat masyarakat lebih produktif. Masyarakat bisa menjadi ajang untuk membuka wawasan masyarakat, bisa menjadi produktif, bisa mendapatkan ide-ide bukan hanya di pasar seni sendiri, bukan hanya bertransaksi secara fisik, bukan uang, tapi biasanya saja bertransaksi berupa ide. Jadi mencuri ide di pasar seni itu sangat biasa. Usai membuka acara, akhir bersama Rektor ITB Ahmaloka langsung mengunjungi beragam karya para mahasiswa ITB dalam pasar seni tersebut. Mulai dari karya seni, instalasi, musik, pertunjukan, sampai animasi yang begitu dinikmatinya. Ketika meninjau galeri ADP Rose, akhirnya dibuat kagum oleh karya dan apresiasi warga jabar terhadap karya seni di acara tersebut. Terbukti walau karya ADP Rose bernilai puluhan juta, tetapi hampir semua karyanya sudah habis terjual. Akhir juga dibuat terpukau saat melihat perpaduan antara teknologi robot dan kesenian angklung. Karena nanya usai mengunjungi berbagai sajian pada pasar seni tersebut, akhir mengaku sangat terkesan dan menikmati semuanya, sehingga membuatnya semakin bahagia. Karena itu, di hari di mana diselenggarakan pasar seni, sungguh saya menikmati dengan baik. Tadi dengan Pak Rektor berkeliling-keliling, kalau saya hubungkan dengan apa yang saya kemukakan di sambutan tadi, saya merasakan indeks kebahagiaan saya sekarang meningkat. Gara-gara keliling-keliling di pasar seni ITB. Nur Hadimi Harja, Pimpin Sauri, Jawa Barat TV